Anda akan mengikuti risalah Ramadan RRI Bandung Kerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukru alani amilah amma ba'du Pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada Alhamdulillah wa syukru alani amilah Kita dipertemukan kembali saat makan sahur Bersama RRI Bandung tentu di acara risalah Ramadan Pada pagi hari ini kami ditemani narasumber Al-Ustadz Ahmad Sobirin Al-Hafidz Jadi beliau adalah salah satu hafidz Quran 30 jud Dari pengasuh ponok pesantren Al-Quran Babu Salam Ciburial Dagok Baik pendengar tema kita pagi hari ini Akan mengangkat tentang amalan istimewa Saat Ramadan agar dosa Mudah diampuni Allah subhanahu wa ta'ala Anda bisa mendengarkan kami di program 1 FM 97,6 MHz dan di program 4 AM 540 KHz Tentu saja pendengar Anda pun bukan saja mendengar Tetapi bisa melihat kami di live YouTube RRI Bandung Baik pendengar kami langsung menyapa Pak Ustadz Ahmad Sobirin Al-Hafidz Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullah Sudah makan sahur Ustadz? Alhamdulillah Alhamdulillah sudah atau betul? Belum Belum nambah Belum ya Baik Baik nanti dilanjut ya Baik Ustadz Ini luar biasa amalan istimewa saat Ramadan Agar dosa mudah diampuni oleh Allah Seperti apa Ustadz amalan tersebut? Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Wa nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'firuhu Wa na'udzubillahi Min sururi angpusina Wa min sayiati a'malina Mayyahdillahu falamudillalah Wa mayadililhu falahadiyalah La hawla wa la kuwata illa billah Amat banget A'udzubillahi s-sami'il alim Minasyaitanirajim Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usiyamu Kama kutiba ala ladhina min qoblikum Kutiba ala ladhina min qoblikum La'alakum tattakun Alhamdulillah Alhamdulillah Kita masih dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kesempatan Dapat bermuat jahat Dan Mendengarkan Siaran rutin Siaran rutin Siaran rutin yaitu RRI Bandung Dalam acara rutin Risalah Ramadan Yang memasuki hari ke Hari kelima Alhamdulillah Saya sebagai narasumber pada Pagi hari ini Akan menyampaikan Amalan istimewa Apa-apa saja Saat bulan Ramadan Agar supaya Dosa-dosa kita Yang telah lewat Bisa cepat diampuni oleh Allah Untuk Sebelum saya sampaikan Amalan apa saja Kenapa Ustadz ambil judul Amalan istimewa Karena Berdasarkan Karena bulan Ramadan itu Mendapat julukan Bulan istimewa Karena Di antara bulan-bulan Dalam setahun Khususnya Tahun Hijriah Yang paling istimewa Itu bulan Ramadan Dimana Segala aktivitas kita Dari yang biasa Dan yang Enggak biasa itu Dinilai oleh Allah Bahkan dilipat Gandakan pahalanya Amin Ya Rabbul Alamin Yaitu Kenapa bulan ini Dinamakan istimewa Karena di dalamnya Ada Suatu peristiwa istimewa Dan Apapun aktivitas kita Aktivitas kita Baik harian Atau Pekanan Itu Selalu dilebihkan oleh Allah Untuk itu Amalan apa saja Yang istimewa Yang dapat Memudahkan kita Dosa kita Diampuni oleh Allah Salah satunya Disamping kita Melaksanakan Ibadah wajib Yaitu puasa Ramadan Selama kurang lebih 30 hari Kita juga punya Amalan istimewa Yang Rutin Kita harus Kita jalankan Dan kita Tekuni Selama bulan Ramadan Yang pertama Yaitu Khususnya Sholat terawih Apa itu Sholat terawih Sholat terawih ini Disamping kita Puasa Ramadan Sebagai kewajiban kita Yaitu Rukun Islam yang Ketiga Kita Dituntut Untuk Sholat terawih Yaitu sholat Yang khusus Dijalankan Dilaksanakan Pada bulan Ramadan Selama Satu bulan penuh Dimana di bulan-bulan lain Kita Walaupun bisa Sholat terawih Apapun kita Tidak dianjurkan Karena itu Sholat khusus Di bulan Ramadan Walaupun di sisi lain Sholat terawih itu Menimbulkan kontroversi Tapi Ustaz Tidak akan membahas Masalah rukaat Kalau rukaat itu Kita Serahkan kepada Allah Yang kita bahas itu Yang penting Kita ditekankan Untuk pertama Selain Di samping kita Puasa Ramadan Kita malamnya Menghidupkan Qiyamulail Yaitu Qiyamulail khusus Ramadan Satu Sholat terawih Baik Ada yang jumlah Rukaatnya 23 Silahkan Ada yang sebelah Silahkan Yang penting Jangan tinggalkan Sholat terawih Di samping Sholat terawih Ada tambahan khusus Ada yang Satu rokaat Ada yang tiga rokaat Itu sholat witir Apa itu sholat witir? Yaitu Sholat yang jumlahnya Ganjil Dari kata Al-widru Itu ganjil Itu Dihadis diterangkan Kesenangan Rasulullah itu Allah itu Suka kepada yang ganjil Karena Rasul Merutinkan Di bulan Ramadan Atau di luar Ramadan Itu sholat Witir Paling minim Satu atau tiga Itu yang pertama Yaitu sholat terawih Dan sholat witir Jadi saya tekankan Kepada yang Berpuasa Jangan sampai tinggalkan Sholat terawih Karena pahala sholat terawih Itu kalau kita jabarkan Di kitab Fadilatul A'mal Dari malam pertama Hingga malam terakhir Itu pahalanya Masing-masing Jadi kalau meninggalkan Satu malam saja Itu ruginya Ibarat orang Malam kemarin Dapat emas Besok dapat perak Berarti dapatnya Jumlah satu macam Jadi semakin Kesana itu Nanti kita mengalamin Sepuluh hari pertama Sepuluh hari kedua Sepuluh hari ketiga Itu biasanya Jumlah jamaah Sholat terawih Itu semakin maju Kata guru saya Pak Yaisa itu Semakin maju Nanti sholat terawih Itu semakin maju Bukan maju jumlahnya Maju barisannya Itu yang pertama Itu sholat terawih Dan sholat witir Yang kedua Yaitu Sholat lima waktu Tapi berjamaah Kenapa saya tekankan Sholat waktu Harus berjamaah Karena kalau sholat Lima waktu Kita jalankan Di luar romadun Atau di dalam romadun Tidak berjamaah Itu sama aja bohong Karena Kalau kita Sholat lima waktu Itu gak jamaah Itu gak termotivasi Bisa kita sholat duhurnya Tengah dua Bisa sholat asarnya Mau setengah enam Mendekati mahirib Sementara mahirib Semakin hari Semakin hari Mau menjelang idul fitri Itu biasanya Waktu mahirib Asar itu semakin cepat Jadi kalau sholat Waktu dijalankan Dengan tidak jamaah Itu bukan amalan istimewa Namanya sebagai Gugur kewajiban saja Ya makanya saya masukkan Ke amalan istimewa Sholat lima waktu Harus berjamaah Dan awal wakti Ya karena tadi Ada yang pernah menyampaikan Guru saya itu Kalau sholat itu Ada tiga pembagian Khususnya sholat wajib Di awal wakti itu Ridho Allah Ya dapat ridho Dari Allah Di tengah-tengah itu Pengampunan Di terakhir itu Menggugurkan tugas Cuma menggugurkan tugas Jadi dapatnya cuma Rohmat Jadi Allah belum tentu ridho Walaupun Secara waktu itu Satu jam Belum nyampe Umpama sholat duhur Jam 12 adhan Terus Tengah satu kita baru sholat Itu masih masuk Waktu duhur Tapi secara kesempurnaan Secara ketamaan itu kurang Ibarat kita nilai itu Mungkin bukan 10 Mungkin 85 Atau 75 Itu secara nilai Berarti kurang sempurna Makanya Sholat Yang masuk ke amalan istimewa Pada bulan Ramadan Agar dosa ketimbunan Adalah sholat di waktu Yang berjamaah Awal wakti Ya itu Di awal waktu Ya Terus Yang ketiga Yaitu Amalan yang ketiga Yang amalan istimewa Yaitu Menjaga wudhu Kenapa Menjaga wudhu itu Dimasukkan ke amalan istimewa Karena diriwayatkan Dari sahabat Sahabat Bilal bin Robah Yang terkenal dengan Suaranya melengking Ya Itu Awal mula Asbabun usulnya Kenapa Sholat traweh ada namanya Bilal Karena yang pertama kali Bikin Bikin amalan Yaitu Adhan Sebelum sholat jamaah Atau Sebelum sholat traweh Ada Apa itu Bahasanya Sholawatan Atau Puji-pujian Kalau di Jawa Tengah Itu Bilal bin Robah Walaupun Kalau kita lihat Wajahnya Bilal bin Robah Itu Kita Bener-bener Enggak Respect banget Karena Wajahnya itu Hitam legam Ya Mungkin kita lihat Penduduk Afrika Selatan Itu Kayak Habis kena wajan Habis kena Nah Itu Tapi Kalau kita Begitu Lihat Dia mendengarkan Adanya Bilal bin Robah Itu Enggak ada yang Bisa menyaingi Ya bedanya Bilal bin Robah Kalau Adan Itu Suaranya Sudah melengking Tanpa Pengeras suara Tapi Kalau kita Pakai Pengeras suara Itu Baru Bagus Itu Suaranya Kencengnya Kalau Disambung Dengan Pengeras suara Tapi Kalau Bilal bin Robah Kebalikan Manual Tanpa Alat Apapun Sudah Suaranya Bagus Kenceng Mungkin Satu Kabupaten Bisa Cukup Bilal bin Robah Yang Adan Bisa Memwakili Lima Waktu Itu Kenapa Dia Diriwayatkan Di hadis Yang lain Itu Rasul Sampai Bermimpi Ngomong Berbicara Sama Bilal bin Robah Hei Bilal Kamu punya Amalan apa Kok saya Bermimpi Trompah Kamu sudah Masuk Sorge Trompah Itu Bahasa Arab Bahasa Indonesia Sandal Atau Mungkin Sepato Sandal Lebih Bagusnya Trompah Trompahnya Saja Sudah Masuk Sorge Apalagi Orangnya Secara Logika Masuk Akal Sandalnya Saja Trompah Sudah Masuk Sorge Berarti Orangnya Jaminan Masuk Rasulullah Kalau kita Pikir Seolah Rasulullah Bodoh Padahal Bukan Itu Amalan Dari Allah Itu Diamalkan Bilal bin Robah Tapi Rasulullah Mengetes Itu Namanya Itu Yang Masuk Ke Kriteria Hadis Tahriri Yaitu Rasul Enggak Mengajarkan Enggak Melarang Tapi Malah Mendukung Iya Bilal bin Robah Kamu Punya Amalan Apa Kok Kamu Bisa Saya Bermimpi Trompah Kamu Sudah Masuk Surga Bilal bin Robah Menjawab Saya Setiap Saya Wuduhnya Batal Saya Langsung Wuduh Dimanapun Posisinya Baik Ustadz Ini Tertarik Sekali Ya Luar Biasa Pembahasan Bahwa Amalan Istimewa Sangat Ramadhan Agar Dosa Dosa Kita Mudah Diampuni Allah Untuk Pendengar Setelah Kita Rehat Sejenak Kita Dilanjutkan Kembali Ustadz Luar Biasa Pendengar R.I. Bandung Dimanapun Anda Berada Kita Ikuti Pesan Pesan Berikut Ramadhan Berkah Bersama R.I. Bandung Jangan Jadikan Alasan Untuk Tidak Produktif Dan Bermalas Malasan Dalam Bekerja Saat Puasa Untuk Tetap Produktif Bekerja Selama Puasa Di Bulan Ramadhan Dahulukan Pekerjaan Penting Sebelum Tengah Hari Sempatkan Waktu Untuk Tidur Saat Jam Istirahat Siang Perhatikan Asupan Makanan Saat Merbuka Dan Sahur Istirahat Ratur Serta Lakukan Olah Raga Ringan Kumpulan Lagu Dari Berbagai Jenre Ragam Budaya Dan Kategori Materi Audio RRI Klik Publish Playlist Untuk Tahu Perkembangan Musik Terkini Dan Terupdate Play Share Dan Dengarkan Lagu Hits Favorit Kamu Disini Di Audiolibrary.rri.co.id Anda tengah mengikuti risalah Ramadan RRI Bandung Gerbang menuju rahmat Allah Yang penuh berkah dunia akhirat Terima kasih pendengar Anda masih mengikuti risalah Ramadan RRI Bandung Yang bisa Anda dengarkan di Pro 1 FM 97,6 MHz Dan Pro 4 AM 540 KHz Tentu saja Anda juga bisa melihat kami di live YouTube RRI Bandung pada pagi hari ini Saatnya Anda makan sahur Tentu saja ditemani Ustaz Ahmad Sobirin Al-Hafidz Subhanallah Ustaz Kalau tadi Ustaz menyampaikan bahwa amalan yang dicintai oleh Allah itu terutama sholat bukan sholat Menfalid Sholat sendiri ya Sholat berjamaah Tepat waktu Juga Di awal waktu ya Dan menjaga wudhu Dan yang lainnya seperti apa Ustaz? Silahkan Terima kasih Ya kita lanjutkan tadi ya cerita tentang Sobat Bilal Setelah percakapan dengan Rasulullah Bilal menjawab Saya menjaga wudhu Setiap saya wudhunya batal Saya perbarui wudhu Terus kalau sudah wudhu Saya sholat syukrul wudhu Sholat syukrul itu sholat setelah wudhu Diusahakan wudhu masih ada airnya Jangan dilap sama handuk atau apa Itu sholat dua rokaat Itu tujuannya apa? Kita bersyukur Di tempat manapun sampai Arab Saudi Tempatnya Walaupun saya belum ke sana Tapi tahu dari yang jemaah haji Di sana itu Sampai ada amalan wudhu itu harus cukup pakai satu botol aqua Itu Diamalkan di sana Kalau di sini tidak bisa Karena tidak sah Karena sholat kita Airnya mengalir Deras Di Bandung air tercukupi Kalau kita mau amalan itu Jadi setiap amalan pikipun Ada yang sesuai tempatnya Berdasarkan Dasar imam Itu di sana itu Karena di sana nyari air itu lebih susah Daripada nyari minyak bumi Nah itu di Arab Saudi Termasuk negara timur tengah Nah itu 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 sahabat Bilal Merutinkan dari Dari pas dia Dapat ilham dari Allah mungkin ya Itu Setiap dia Wudhunya batal Kapanpun posisinya dia mau tidur Itu wudhu lagi Habis itu sholat Shukrul Wudhu Doraqat Habis itu baru ketiduran Berarti Bisa dikatakan Sobat Bilal itu Wudhunya batal Kapan Pas dia udah nyenyak Udah tidur nyenyak Baru karena Itu udah gak ada kewajiban Itu baru mungkin Udah gak wudhu Itu Rasulullah sampai bermimpi Dimanapun Rasulullah yang mimpi Gak mungkin bohong Itu bisa jadi Dasar Itu terompahnya aja Masuk surga Itu jaminan Sobat Bilal masuk surga Apa yang perlu kita Ambil hikmahnya dari Amalan Bilal yang istimewa ini Kenapa menjaga wudhu itu penting Akhirnya Rasulullah Mengeluarkan hadis Hadis atau Astara Sohabah itu ya Tajud itul wudhu Itu sunnah Tajud itul wudhu itu Salah satu perbuatan Yang harus diperbaru itu Salah satunya wudhu Ternyata berdasar Sohabat Bilal punya amalan itu Karena kalau kita Wudhu Dimanapun kita Itu Saya sendiri pernah mempraktekan Ustadz itu Kalau kita wudhu Kalaupun kita mau Naik kendaraan umum Kita mau maksiat aja Mikir-mikir Masa kita orang suci Ada Istri Bukan istrinya saya Saya di rumah juga punya istri Masa mau ditengok Padahal itu cuma Padahal kata Kalau kita Kalau Kalau kelihatan Ngeseng aja gimana Nah itu kata Sohabat Apa ini Ali bin Abi Talib Pertama kita Lihat pertama Sebelum kedip mata itu Enggak apa Enggak Enggak Masih diampuni Tapi kalau udah kedip Kita masih ini Nah itu tujuan dari Jadi jangan mengedip ya Nah itu Kita serba salahnya disitu Kalau kita belum tahu Amalannya Sobat Bilal Akhirnya kita masih punya Seolah-olah Berarti Yang penting Caranya jangan kedip Bukan kayak gitu Karena menjaga Pandangan itu Di Al-Quran Yaitu Just 17 Sampai surat Yaitu 717 18 Itu dikatakan Mumin dan Muminat itu harus Menjaga pandangan Dari lawan jenisnya Yang bukan makhrum Pandangan dan Parjinya Yaitu Makanya itu dasar Kenapa kita Hukum nikah itu Kontroversi Ada yang mengatakan Wajib Ada yang mengatakan Sunnah Itu karena Lihat dari Mudorot itu Jadi Menjaga itu Ternyata setelah Diamalkan oleh Sobat Bilal itu Setelah kita Praktikan Berpengaruh besar Padahal Rasulullah Enggak pernah Mengajak Enggak pernah Menyuruh Berarti seolah-olah Lewat mimpi itu Rasulullah Malah Seolah-olah Salut sama Bila dapat Ilham Dari mana Sampai Jaminan masuk Surga Gara-gara Perbuatannya itu Kita perlu Ditiru Apalagi Buat anak yang Habis Quran itu Wah jelas itu Harus menjaga Wudhu Karena Kalau gak punya Wudhu Hapal Kurannya Kurang Abdul Walaupun Di pendapat yang lain Kontroversi Ada yang boleh Megang Quran Tanpa Wudhu Yang penting Terjemah Tapi menurut Pribadi saya Kurang Abdul Ini Menjaga Wudhu Itu amalan Istimewa yang dilakukan Sobat Bilal bin Roba Untuk selanjutnya Amal istimewa Apalagi Yang Untuk Memudahkan Dosa diampuni Yaitu Taubatan Nasuhah Taubatan Nasuhah itu Dengan kata lain Apapun perbuatan kita Yang dianggap jelek Oleh Syariat Islam Walaupun itu sepelek Kita tinggalkan Dan tidak Diulang kembali Karena syarat dari Taubatan Nasuhah Dengan taubat biasa Itu Barat kita makan sambal Kalau taubat biasa itu Kayak gitu Kita makan sambal Kepedusun Ampun Saya pedus Gak mau makan sambal Tapi begitu Makan Makan Gak ada sambalnya Seolah-olah hambar Termasuk saya sendiri Kayak gitu Kadang-kadang Itu Taubat Biasa Kalau taubat nasuhah itu Harus berjanji dalam hati Berjanji Tidakkan mengulangi Hal apapun yang dianggap jelek Walaupun itu hal sia-sia Waktunya menunggu adhan Kita Mengulur-ngulur waktu Nah Akhirnya kita Tidak tercapai sholat Sesuai Awal waktu Itu Taubat Nasuhah Itu amalan yang Keempat Yang selanjutnya Yaitu Amal istimewa Itu zakat fitrah Kenapa zakat fitrah Masuk ke amal istimewa Karena Zakat fitrah itu Kalau menurut saya Pribadi itu Tidak masuk ke Rukun Rukun Islam Karena rukun Islam itu Dijalankan Nomor 1-3 itu Wajib ditunaikan oleh Semua yang Mengaku Islam dan Mu'min Kalau yang 45 itu Dalam kurung Berdasarkan Bila Mampu Kalau zakat Mal Dan Haji itu Seumur hidup Sekali wajib Tapi dalam kurung Harus Bila Mampu Karena banyak yang Sudah seumur hidup Sampai meninggal Itu Nggak haji Itu Nggak kena hukum Walaupun di sisi lain Boleh dikodo Untuk menyempurnakan Rukun Islam Sama keluarganya Tapi Lagi-lagi Syaratnya Ada kemampuan Hartanya Nah itu Kalau zakat fitrah itu Apa Zakat fitrah itu Zakat yang dikeluarkan Khusus di bulan Ramadan Fungsinya untuk apa Untuk Menyempurnakan Puasa kita Karena ada Hadis Rasulullah Yang artinya Puasa Seseorang yang Mu'min Itu tidak akan Diterima oleh Allah Tatkala Tidak meluarkan Zakat fitrah Jadi puasanya itu Kalaupun Prosesnya Puasa kayak doa itu Diterima lewat Alam arus Itu di tengah-tengahnya Alam arus Maksudnya alam arus ini Itu di atap Berarti itu tengah-tengah Menggantung Itu nggak diterima Sampai kapan Sampai zakat fitrah Dikeluarkan Karena zakat fitrah itu Dipungsikan untuk Disamping untuk Menyempurnakan puasa Disilain Membersihkan jiwa kita Makanya namanya Zakat fitrah Fitrah itu artinya Bersih Itu zakat fitrah Jadi Kewajiban zakat fitrah itu Ditujukan untuk siapa? Untuk semua Yang mengaku Islam Dari mulai Yang balik Yang tua muda Baik Sekalipun Bayi Islam Yang baru lahir Malam Idul Fitri Sebelum sholat Itu Wajib mengeluarkan Zakat fitrah Jadi semakin Kita Ada yang melahirkan Pas malam Galungan Atau malam Malamnya Sebelum sholat itu Malam Idul Fitri Itu Kita Ada yang melahirkan Anak kembar Itu Jatah Jatah Meluarkan zakat fitrahnya Bertambah Itu bedanya Zakat fitrah Dengan Zakat emal Kalau zakat emal Harus ada nisobnya Waktunya harus setahun Harus Perhitungannya pas Nah itu bagi yang mampu Kalau punya uangnya Cuma 100 ribu Belum bisa Zakat emal Tapi kalau zakat fitrah Mampu Enggak mampu Kalau kita punya Masih punya anak Baru lahir Selama punya Apa itu Makanan yang buat Makan besok pagi Lebih Itu harus mengeluarkan Makanya minimal Dua setengah nisob itu minimal Berarti kalau bagi orang Yang kaya raya itu harus Berapa kali lipat Itu ya Itu minimal Itu yang Zakat fitrah Dan Yang Yang terakhir Yaitu Yang paling Kita tuntunggu Amal istimewa Yang menjadi ciri khas Puasa Ramadan itu Jadi istimewa Yaitu Sholat Atau Qiyamulel Di malam Laylatul Qadar Kenapa masuk Masuk amal Istimewa Karena Sholat di malam Laylatul Qadar itu Disamping kontroversi itu Belum ada yang tahu Puasa Ramadan Berjumlah 30 hari Kurang atau lebih Itu Tidak ada yang tahu Sampai suhabat pun Tidak tahu Sampai suhabat suatu Malam tanya ke Rasulullah Rasulullah Malam lalu Tel Qadar itu Apa Nah itu yang Menjadi Asbabun usul Kenapa Rasulullah Turun ayat Surat Al Qadar Dijabarkan Yang berbunyi Itu diterangkan Di ayat terakhir Itu Laylatul Qadar itu Seribu malam Yang lebih baik Satu malam Tapi lebih baik Dari seribu malam Seribu malam Selama kita beribadah Jadi Satu malam itu Kalau kita beribadah Itu seolah-olah kita Beribadah Seribu Bulan Satu Satu tahun saja 12 bulan Dihitung sendiri Tidak 83 tahun Itu Itu Karena Itu yang Itu yang mendasari Amal istimewa Atau Kenapa bulan Ramadan Dianggap istimewa Walaupun Setiap malam Kita punya pahala Dari puasa Ramadan Dari sholat traweh Dari sholat Lima waktu Yang berjamaah Terus menjaga wudhu Kalau bisa Terus bertopat Dari hal-hal yang Dianggap Sar itu Tidak baik Mengeluarkan Jagat pitra Kita masih punya Bonus khusus Itu khusus Umat Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Itu Malam Laylatul Qadar Itu Malam penentuan Dari namanya juga Laylatul Qadar Itu malam Karena peristiwanya malam Laylatul Qadar Itu malam juga Qadar itu Karena ditakdir oleh Allah Siapapun yang hari itu Bangun Tidur Atau Qiyamulail Itu mendapatkan Kebaikan pahalanya Seperti melebihi Seribu bulan Tapi kebalikannya Nanti kalau ada yang Malam itu Dia Tidak menjalankan ini Tapi maksiat Nanti kebalikannya Harus Itu itu Jangan Jangan minta enaknya Aja Itu itu Jadi Malam tul Qadar itu Sebagai ciri khas Dari ini Jadi Itulah Amal istimewa Yang Dicintai oleh Allah Yang dicintai oleh Allah Dan menjadikan Dosa-dosa kita Yang telah lalu itu Mudah diampuni Walaupun Gampang diucapkan Tapi dipraktekkan Susah Jangan kan Malam melalui tul Qadar Untuk bangun Kita sholat rawaj Kadang-kadang Sering kulang rokaatnya Atau Ketinggalan jamaah Baik Ustaz Ini Tidak terasa ya Pembicaraan kita Di pagi hari ini Tentu saja Membahas Amalan Istimewa Saat Ramadan Agar dosa-dosa Mudah Diampuni oleh Allah Dan Tentu saja Ini Yang disampaikan Ustaz Mudah disebutkan Susah Diamalkan Tapi ini Kesempatan Di bulan Ramadan Harusnya Jangan sampai Disiasiakan Baik Pendengar RRI Bandung Dimanapun Anda berada Kebersamaan kita Di Risalah Ramadan RRI Bandung Pada pagi hari ini Bersama Ustaz Ahmad Sobirin Alhafid Tentu saja Dengan tema Bahasan yang disampaikan Sampai disini dulu Dan tentu saja Nanti Di kesempatan lain Kita berjumpa kembali Bisa melanjutkan Makan sahurnya Alhamdulillah Baik pendengar Memakili kerabat kerja yang bertugas Sehatas minta Sulein pamit undur diri Mudah-mudahan Makan sahur Anda berkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian Telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung Nantikan acara kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mari kita tingkatkan Iman dan taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!